Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil memperkirakan jumlah korban luka maupun meninggal dunia akibat gempa bumi di Cianjur akan terus bertambah. Untuk itu pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat TNI dan Polri untuk mendata korban di tempat-tempat terpencil. Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil menyatakan jumlah korban gempa Cianjur kemungkinan masih akan bertambah karena diduga masih banyak warga yang terjebak di lokasi terdampak gempa berkekuatan magnitudo 5,6 tersebut. Untuk itu saat meninjau korban gempa yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil menyatakan telah berkoordinasi dengan tim dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung agar ambulans dan tim medisnya diarahkan ke Cianjur untuk mengantisipasi kemungkinan adanya korban terdampak yang tidak tertangani secara medis. Pria yang akrab di Sapa Emil itu pun menyatakan telah berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan BPBD khususnya yang bertugas di desa-desa agar segera memberikan data terkait situasi yang terjadi mengingat kondisi geografis Cianjur yang memiliki banyak tempat terpencil selain memerintahkan segala kegiatan kedaruratan untuk sementara dilakukan di tempat terbuka. Karena situasi masih chaos, suasana juga masih dilanda ketakutan, maka kegiatan kedaruratan banyak dilakukan secara outdoor untuk mengantisipasi gempa susulan yang memang terjadi. Lebih lanjut, mantan wali kota Bandung itu mempersilahkan apabila ada relawan kebencanaan atau kesehatan yang ingin membantu. Asalkan mereka melaporkan semua kegiatannya ke posko gempa di Pendopa Bupati Cianjur. Dinas Bina Marga pun telah diminta untuk mengatasi jalur yang tertutup longsor akibat gempa.